Hai Sobat Indonesia, waktunya ke Gunung Kelabat. Gunung Kelabat merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Utara dengan ketinggian sekitar 1995 mdpl. Gunung ini juga termasuk dalam gunung rapi yang tidak lagi aktif. Gunung Kelabat berlokasi di air mandidi Minahasa Utara. Akses menuju lokasi pendakian terbilang mudah. Kawan-kawan dapat menggunakan transportasi online dan angkot. Waktu yang ditempuh tergantung dari titik keberangkatan. Kami menuju lokasi pendakian dari pusat kota Manado sekitar pukul 8.30 dengan menggunakan transportasi online. Berangkat di pagi hari tentu membuat kami terhindar dari kemacetan. Sebab jalan menuju lokasi pendakian merupakan salah satu titik kemacetan di kota Manado. Karena tidak terjebak macet, waktu yang ditempuh terasa lebih cepat sekitar 30 atau 40 menit. Kami tiba di lokasi pendakian sekitar jam 9 dan langsung menuju ke kantor kota Manado setempat untuk melapak. Tentu semua dengan keselamatan bersama. Gunung Kelabat terkenal dengan treknya yang cukup menantang dan mempunyai sekitar 6 pos pendakian. Ketika tiba di pos 3, kami sempat berhenti sebentar untuk mengambil persediaan air. Dan hujan pun ikut mengguyur. Lalu diikuti kabut. Namun perjalanan dapat dilanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami tiba di pos terakhir saat hari sudah gelap dan udara terasa begitu dingin. Kami merasa begitu lelah tetap dipendah harus segera dibangun. Karena semakin larut, maka semakin dingin pula. Kami beruntung, gunung Kelabat memiliki sumber mata air di puncaknya. Hal ini membuat kami tidak perlu repot-repot mencari persediaan air. Malam semakin larut, dan setelah selesai dengan urusan perut, kami memilih untuk tidur. Mengingat esok pagi, kami tidak boleh melewatkan fenomena alam yang dilukis dengan begitu sempurna oleh Sang Maha Pencipta. Dari ketinggian, alam tak memiliki batas. Terkadang, hidup adalah sedikit pelarian. Dari hingar-bingar perkotaan. Pikiran dan perasaan butuh rehat. Dari tempat tertinggi, kita melihat yang akan datang. Demikianlah video dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam Dita Informasi